Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Freed 1,5 E PSD Matic tahun 2011. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas 1 second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas 1 second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama bisa kita perhatikan fisik dari luar. Jadi dari luar bisa kita cek, kita pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan dari mobil ya, bisa dari depan atau dari belakang. Pastikan bahwa dudukan mobil lurus tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pairnya. Terus yang kedua untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut. Nut adalah batasan atau sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita cek, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus tidak bergelombang. Bagian-bagian yang lain yang perlu kita periksa juga bagian kaca, bagian lampu, grillnya. Terus bagian ban, velg. Nah ini bannya juga, dia masih ketebalannya masih sekitar di atas 70%. Jadi ini velg, semua, spion, bagian-bagian luar, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Untuk ban belakang ini agak lebih tebal, hampir-hampir sama sih. Sekitar di atas 70% masih. Terus kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan semua bagian luar mobil kondisinya oke. Oke, seperti itu sama, ini hampir rata ya bannya, ketebalannya. Jadi masih cukup tebal. Ini oke. Oke, setelah kita cek dan kita periksa secara keseluruhan kondisi bagian luar mobil, berikutnya kita coba masuk ke dalam. Untuk kuncinya sendiri, ini dia modelnya terpisah dengan remote dan karena dia tipe EPSD, jadi sudah power sliding door untuk di kedua pintunya ya, yang pintu tengahnya. Jadi bisa kita buka dengan, dari depan bisa dari pintu, tuas pintunya kita tarik atau bisa dari sini ya. Ini kita coba ya, sekarang buka. Jadi perlu kita periksa jika kita mencari Honda Freed ya, salah satunya adalah elektrik dari sliding doornya itu, seperti itu. Oke, sekarang kita coba tutup. Ini juga kita coba tutup dengan ditarik saja. Oke. Oke, sekarang kita coba periksa ke bagian dalam. Kita mulai dari bagian depan. Pada saat kita masuk ke depan, kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di pedal. Karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Jadi untuk rem tangan, rem kaki ya. Jadi dia ada ini pedal buat rem. Terus abis itu untuk dashboard, di bawah dashboard kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di masing-masing kolong jog. Jadi kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke, setelah bagian bawah interior kita periksa secara keseluruhan, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, kita periksa bagaimana kondisi dari dashboard. Jadi satu persatu juga akan nanti kita lihat. Jadi jangan di-skip video ini. Cek kondisi dashboard, kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus kita periksa juga di bagian pelafon, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus jangan lupa juga jog kita periksa. Ini dilapisin dengan sarung ya, sarung yang tidak permanen dan kondisinya secara keseluruhan juga masih oke. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan bagian interior oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Ada pun juga rembesan kalau itu berasal dari packing atau sealnya untuk perbaikannya tidak terlalu mahal. Terus berikutnya perlu kita periksa di kolong, kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos. Terus bagian kaki-kakinya juga tidak ada rembesan. Ada pun juga rembesan kalau itu dari karet atau sealnya, penggantiannya pun juga tidak terlalu mahal. Terus jangan lupa juga kita cek juga oli mesinnya, jadi level dan kondisinya. Terus radiator coolant juga kita periksa level dan kondisinya. Setelah kita pastikan itu semua aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, untuk kunci, kita masukin ke colokan kunci. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak. Atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin, bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Jadi bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam, terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu oke, karena apa? Karena apabila getaran dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi. Yang pertama itu di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Atau mesinnya pinjang, jadi perlu diservis atau to up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Jadi perlu kita cek lebih mendalam lagi. Oke, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer mobil. Jadi Honda Freed ini kilometernya di 100, bisa kelihatan ya agak jauh ya, 119 ribu. Terus habis itu dia juga servis rekod Honda ya, jadi servis rekod Honda. Terus habis itu juga bisa kita pereksa di sini. Jadi masih tersimpan buku servis. Buku servis masih ada, buku manualnya sudah hilang menurut pemilik sebelumnya. Serta beberapa bon juga masih cukup tebal ya. Bon-bon servis sebelumnya juga masih disimpan ya. Ya apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan dari mobil. Serta rekod-rekod servis sebelumnya, pastikan bahwa itu sesuai. Oke, jangan sampai kita mendapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di-reset. Karena apa? Karena susah kita untuk memprediksi maintenance atau perawatan berikutnya. Oke, sekarang kita coba pereksa ke bagian mesin. Oke, sebelum kita ke mesin, kita pereksa juga di bagian samping sini dulu ya. Jadi, untuk di sini ada kisi-kisi AC, terus di sini ada cup holder. Jadi, cup holder enak nih di depan kisi-kisi AC. Jadi, kalau kita nyimpan minuman yang dingin, paling tidak kesegarannya masih bisa bertahan lebih lama. Terus di bagian sini ada ini ya, tombol buat electric sliding door ya. Jadi, ini ada posisi on. Kalau off, dia mati jadi manual. Jadi, posisi on. Ini pun juga harus kita pereksa ya. Jadi, coba kita buka pintu. Jadi, ini kita pencet ya. Saya pencet tuh. Jadi, masih kebuka. Sekarang satu lagi nih, saya coba pencet. Dari depan. Jadi, masih normal. Ini pun harus kita pereksa ya dalam kita mencari mobil bekas, terutama mobil freed ya. Oke, sekarang kita tutup lagi. Oke. Ini satu lagi kita tutup. Nah, ini tuh. Oke. Ya. Terus, untuk sepion. Ini pengaturan sepion. Dia sudah elektrik dan sudah retrack. Jadi, retrack pun juga kita pereksa. Ini, retrack. Retracknya juga masih berfungsi secara normal. Oke. Terus, di bagian sini ada tombol buat lampu fog lamp. Terus, di bagian sini ada tuas buat buka ini ya. Apakah mesin di bagian depan. Oke. Terus, kita lanjut. Untuk door trim, kondisi secara keseluruhan juga masih oke. Di sini ada tombol central lock, lock unlock power window, sama tombol power window di keempat bagian pintunya. Terus, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas. Di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer ya. Jadi, sealer ini dia bahannya seperti karet. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Tapi, kalau kita pencet dengan kuku bisa. Nah, jadi kita periksa, pastikan bahwa sealer itu masih oke. Karena apa? Karena sealer-sealer di pintu apabila cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila bagian pintunya ya, sudah reparasi atau perbaikan. Apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi bahwa mobil pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk bagian mesin ini, untuk bukanya ada di sebelah kanan sedikit nih. Jadi, kita dorong ke kiri. Oke, Honda Freed ini mengusung mesin 1500cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi, mesin ini sama persis dengan... Jadi, mesin ini termasuk mesin unggulan dari Honda ya untuk 1500cc-nya. Jadi, aplikasinya banyak merek-merek Honda yang lain. Seperti tipe-tipe kendaraan Honda yang lain. Seperti Honda Jazz pakai Honda City juga pakai ya, seperti itu. Oke, sekarang untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus. Kita bisa pertama dengarkan suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya halus. Ritmenya konstan beraturan serta getaran mesinnya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas, nabrak depan. Kita bisa perhatikan di bagian pak mesin. Di sini juga ada sealer. Jadi, sealer pinggir-pinggirnya kita pereksa. Kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus, di bagian dalam kap mesin juga kita pereksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus, jangan lupa juga di bagian sini. Kita pereksa juga apron depan. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping sini juga kita pereksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa lihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin serta di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur ya. Oke. Setelah kita cek dan kita pastikan mesin ya, kondisi mesin. Oke, sekarang kita tutup. Kita lanjut. Bagi yang mencari mobil MPV keluarga dengan kapasitas 6 penumpang yang memiliki sliding door. Terus, habis itu bentuknya juga oke. Modelnya cenderung ke boxy ya. Jadi, untuk kapasitasnya juga cukup oke. Terus, perawatannya juga mudah. BBM-nya juga relatif irit. Dealer Honda pun juga banyak. Terus, bengkel-bengkel yang bisa menanganinya pun juga banyak. Ketersediaan spare part-nya juga cukup oke. Mungkin Honda Freed ini bisa menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba periksa ke bagian tengah dan bagian belakang. Oke. Sekarang kita buka. Jadi, ini seperti mini Alphard ya. Oke. Sekarang saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Jadi, kalau misalnya menggunakan jasa pengudi pun juga kalau kita turun di lobby juga masih cukup prestis ya. Jadi, pakai sliding door. Oke. Untuk legroom-nya ada sekitar 5 jari. Tapi, ini masih bisa mundur lagi ya. Saya posisikan ini di tengah. Bisa maju lagi atau bisa mundur lagi. Terus, untuk headroom-nya juga cukup luas headroom-nya ya. Oke. Terus, di bagian tengah bisa duduk dua penumpang. Jadi, dia captain seat. Terus, ada senderan tangannya di bagian tengah. Terus, apa namanya tuh? Senderan kepala ada dua. Seat belt tiga titik juga ada dua di kiri dan kanan. Terus, di bagian sini ada handle tangan modelnya model retrek. Cuman, memang tahun 2011 ini dia belum double blower. Oke. Sekarang kita coba masuk ke bagian black. Oh, di sini. Sorry. Di sini ada cup holder ya. Jadi, cup holder. Terus, di bagian sini juga ada cup holder. Ada cup holder juga di bagian pinggir pintu. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba di baris ketiga ya. Oke. Jadi, kita bisa leluasa juga untuk masuk di sini dengan mudah ya. Oke. Di sini memang untuk ukuran saya pas. Pas, hampir pas pasan. Eh, pas pasan nah. Cuman, kalau dimajuin dikit. Masih ada space kaki. Terus, di sini ada senderan tangan. Tempat gantungan baju. Terus, habis itu ada cup holder juga di bagian sini. Terus, bisa duduk dua penumpang ya. Karena ada dua senderan kepala, tiga pun juga bisa dipaksakan. Tapi, lebih nyaman dua penumpang. Oke. Seatbelt tiga titik ada dua, kiri dan kanan. Terus, di bagian sini juga ada sender, apa, ender tangan. Tempat gantungan baju. Terus, di sini juga ada cup holder. Cup holder. Terus, ada lampu baca di bagian belakang. Terus, pelipatan bangku di bagian sini, dia bisa dilipat 50-50. Senderan kepala bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. 50-50 bisa dilipat ke samping untuk mendapat space bagasi yang lebih besar. Oke. Ini cocok buat keluarga dan cocok juga buat anak ya. Jadi, dia bisa langsung dari bagian belakang ke bagian depan sini ya. Jadi, bisa ada seperti lorong. Oke. Sekarang kita lanjut. Sini ada pegangan tangan. Jadi, memudahkan kita untuk masuk dan keluar. Oke. Sekarang kita tutup. Kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada, ini, ban, velg. Apa namanya? Terus, kita lanjut lagi. Di sini ada antena. Ada spoiler belakang. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Ada wiper belakang. Lambang Honda. Di sini ada chrome-nya. Terus, di sini ada sensor parkir dua. Terus, sama ada tambahan body kit ya. Jadi, ini tambahan body kit. Muffler-nya ini sebenarnya satu. Jadi, ini aksesoris saja ya. Jadi, cuma satu di bagian sini. Sekarang kita coba periksa ke bagian belakang ya. Bagasi. Untuk buka, dia agak di samping sini. Jadi, ada apa? Ada kayak semacam ini pembedanya ya. Oke. Oke, jangan lupa juga kita periksa di pinggir-pinggir pintu bagasi. Pastikan bahwa sealer itu kondisinya juga masih oke. Serta tulangan-tulangan pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas, nabrak belakang. Space bagasi masih lumayan. Terus, apa namanya? Ini bisa dilipat ya untuk dapat space bagasi yang lebih besar. Sudah, di bagian belakang itu saja. Oh, di sini ada tempat penyimpanan buat dongkrak. Sudah, oke. Sekarang kita tutup. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Jadi, ini modelnya model tekan ya. Jadi, kalau kita beli fleet, kita cari tuas dari dalam. Tidak ada. Jadi, dia modelnya model tekan mengikuti central lock. Nah, seperti itu. Tekan lagi. Oke, ban, velg, terus untuk sliding door bisa dibuka dari sini. Oke. Oh ya, jangan lupa juga sealer ya. Sealer di pintu. Di sini juga ada sealer-sealer pintu. Bagian atas, bagian samping-samping. Sini juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini ketutup sama karet ya. Oke. Oke, tutupnya biasanya juga kadang suka dari sini juga. Ini juga enak nih, tutupnya. Jadi, tidak perlu narik. Jadi, oke. Sekarang kita lanjut. Untuk door trim, kondisi juga masih oke. Apa namanya? Sealer pintu. Kita periksa juga kondisinya juga masih oke. Ini bagian depan. Sekarang kita masuk ke dalam. Kita periksa secara keseluruhan untuk detail dari dashboard. Oke. Cluster spirometer ada di bagian sini. Terus di sini ada buat pengaturan ya. Pengaturan dashboard depan sini. Terus di bagian sini ada buat tuas. Jadi, lampu besar, lampu kecil, lampu sen, lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan wiper depan belakang. Serta air wiper depan belakang. Terus untuk setirnya sendiri. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Di sini tombol klakson. Terus untuk setirnya sendiri. Juga di sini mungkin ada pudar-pudar karena pemakaian. Tapi dia disarungin dengan sarung setir. Oke. Terus LCD TV. Terus di bagian sini AC juga kita cek masih dingin. Di sini ada tempat penyimpanan. Penyimpanan-penyimpanan untuk taruh barang-barang yang tidak terlalu besar. Kuasmetiknya. Di sini buat shift lock. Terus AC-nya sudah digital dan sudah auto climate control. Di sini ada pengaturan buat. Di sini ada MID-nya. Di sini buat pengaturan kecepatan angin AC. Terus temperatur. Terus habis itu di sini arah semburan angin AC. AC on off. Angin saja. Di sini defogger belakang. Defogger depan. Ventilasi udara. Buat matiin keseluruhan AC. Atau buat auto climate control. Oke. Di bagian sini ada cup holder. Terus ada power outrate 12 volt. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kisih-kisih AC. Sama cup holder di sini ada. Jadi minuman dingin lebih bertahan lama kesegarannya. Terus ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada kantong penyimpanan besar terbuka. Terus untuk handle tangan model retrack. Terus di bagian sini ada sun visor. Ada cermin. Ada tutupnya. Terus di sini ada tambahan antena. Untuk radio. Terus pion tengah ada pengaturan kesilauannya secara manual. Terus sama di sini ada lampu baca. Di sini ada sun visor bagian supir. Ada tempat buat nyelipin dokumen-dokumen. Cermin. Tutup. Serta di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Di door trim bagian supir. Oke. Mungkin ini. Apa namanya. Ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami. Yaitu Honda Freed. 1,5 tipenya E. PSD Matic tahun 2011. Jadi ini ada tambahan body kit juga ya di bagian sampingnya. Oke. Apabila berminat terhadap mobil ini silahkan hubungi Zalmotor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil. Harga saya cantumkan di keterangan video ini. Terus pembeliannya bisa. Cash. Bisa. Kredit. Bisa. Atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas. Pastikan sebelum kita tentukan pilihan. Kita test drive dulu. Kenapa? Karena dengan test drive kita bisa merasakan kualitas mobil. Mulai dari rasa berkendara. Performa mesin masih oke atau tidak. Kaki-kakinya. Terus power steeringnya. Metiknya. Perpindahannya masih responsif atau tidak. Masih halus atau tidak. Pengeremannya masih oke atau tidak. Bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zalmotor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan. Di Harapan Indah Bekasi. Area parkir luas ya. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zalmotor channel. Klik juga lonceng notifikasi bagi belum agar dapat info video terbaru. Serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami. Di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Atau YouTube, Tread Zalmotor channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus abis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Honda yang lain. Serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas satu sekian. Oke. Terima kasih. Semoga video bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi.